Hai guys selamat menikmati channel Iva Giti di video kali ini aku bakal kasih tau ke kalian bocoran-bocoran update dan mungkin ini ada bocoran mobil limited apa sih nanti yang keluar di update berikutnya ya untuk next update ya kita langsung aja bahas pakai mobil ini nih ini mobil Ivan Imlek guys dan kenapa gak mau oh iya setir kiri oke kita langsung mulai aja dari Audi ini guys ya jadi disini Audi itu ada Audi A5 sama RS5 ya jadi kalau RS5 kan mungkin kalau kalian tahu udah ada ya di CD-ID nah itu hanya rework aja dan yang baru itu adalah Audi A5 guys oke lalu berikutnya yaitu adalah Mitsubishi Miras ya jadi disini Mitsubishi Miras ya mobil Mitsubishi itu yang kecil ada yang tahun 2014 dan juga 2016 ya oke lalu berikutnya wih disini ada bocoran apa nih disini ada bocoran map apa nih guys BSD kah atau map apa ini sebenarnya banyak banget yang bilang itu kalau BSD itu mau di rework ya emang udah ada beberapa bocorannya sih dan aku gak tahu ini foto di map apa ya BSD atau apa oke jadi berikutnya itu adalah bis jet bus 3 ya jadi jet bus 3 ini ada penambahan ya yang pertama disini ada yang pakai sasis Mercedes-Benz 1626 ya ini SHD berikutnya di tengah nih kalau kalian lihat disini ada juga sama Mercedes-Benz 1626 juga cuma disini yang dream coach ya atau yang sleeper nih guys makanya dia kacanya itu tumpuk 2 gitu ya karena ini yang sleeper oke lalu berikutnya di sebelah kanan ini disini ada jet bus 3 yang pakai sasis Tronton ya yang pakai Scania K10 IB ini juga SHD guys oke jadi itu dia dari jet bus 3 oke berikutnya disini ada ini bukan mobil baru sih guys ini hanya fitur baru aja jadi disini ada fitur jadi nanti mobil kita itu bisa kita kontrol dari HP ya jadi misal untuk drive untuk seat seatnya atau si kursi-kursinya itu kita bisa individual gitu loh mau yang mana yang dikunci jadi mana yang enggak ya jadi oke berikutnya disini ada mobil dari Porsche guys ini adalah Porsche 911 GT3 cuman yang versi balap ya ini yang GT3 Cup nih ya jadi dia yang versi balapnya dia udah pakai livery balap juga ini tuh kayak mobil yang ini ya nah ini kayak mobil ini kan juga ini mobil balapnya ya ini bisa dipasang livery juga nih kalau yang ini nih tuh ya ini kayak mobil ini ya ini kan tuh ini kan Hyundai Elantra ya versi balapnya tuh udah dipakein over fender-over fender spoiler gitu-gitu ya dan ini juga ya ini Porsche 911 GT3 Cup jadi dia versi balapnya nih guys berikutnya disini ada bocoran map lagi nih guys ini sih banyak yang bilang ini map BSD ya jadi map BSD bakal di rework tuh ya ini keren banget sih jadi luas nih kayaknya ini nanti map BSD ya oke berikutnya disini ada fitur baru juga ya jadi disini itu guys di video ini kalian mungkin bisa lihat jadi untuk mobil limited itu gak bakal ngambil car slot kalian gitu ya jadi mungkin banyak banget dari kalian yang eh slotnya itu kurang karena kalian itu suka ngoleksi mobil-mobil limited ya jadi kalau ada mobil limited pasti kalian beli semuanya dan ujung-ujungnya itu car slot kalian itu jadi kurang gitu ya jadi kalian harus beli game pass car slot lagi yang mana itu pake Robux ya ini kan mobil aku semuanya limited ya kecuali yang ini nih yang ngundai paliset ya jadi disini kan kalau sebelum update atau sekarang itu disini aku akan makan 17 slot ini juga ya bis ini bukan limited 17 slot nah nanti di next update itu karena mobil limited itu gak bakal makan car slot jadinya nanti disini cuman 2 aja ya 2 dari 40 bukan 17 karena disini yang gak limited cuma ngundai paliset sama bis ini ya sisanya ini mobilku limited semua guys oke berikutnya disini ada bocoran map lagi ya ini sepertinya lagi-lagi di BSD ya ini gak tau nih kayak lagi ada di tempat makan gitu guys oke kita lanjut disini ada apa nih ada Toyota Caldina GT4 ini aku baru denger juga sih namanya Toyota Caldina ini tahun 2004 ya oke berikutnya disini ada penambahan fitur lagi yaitu adalah ya seperti tadi ya kalau tadi itu kan dari HP kita bisa ngontrol untuk kursi-kursinya ya mana yang mau di kunci yang mana yang mau dibuka kuncinya selain itu kita juga bisa untuk nyalain lampu DRL low beam dan high beam nya dari HP guys jadi ini bener-bener ibaratnya kayak fitur kalau di Hyundai itu kayak fitur blue link nya ya cuman ini lebih detail aja sih kayak bisa buat nyalain lampu ya ini buat kalian yang kalau mau bikin cinematic biar DRL nya nyala ya kan tuh biar lebih cakep lagi tuh kalau kalian mau bikin cinematic atau kayak aku oke kita lanjut guys ya tadi recordannya mati tengah-tengah karena memorinya habis storage-nya habis oke kita lanjut tadi sampai di DRL ya buat nyalain DRL lampu-lampu dari HP ya ya atau contohnya itu kalau aku buat bikin thumbnail YouTube itu kan biasanya kesusahan tuh karena aku mau tuh DRL nya nyala tapi kalau aku keluar dari mobilnya itu mati DRL nya nah biar gampang biar memudahkan itu bisa kita nyalain DRL dan lampu-lampunya itu dari HP juga ya ini jadi canggih juga ya CDID ini guys oke kita lanjut ke berikutnya nah ini berikutnya spesial juga nih yaitu adalah Suzuki Jimny nih guys ya ini waktu itu sempat viral ya di IMS kemarin ini juga aku udah pernah ngeliat aslinya di IMS kemarin ada vlognya nah disini untuk yang 3 door itu hanya remodel dan untuk yang 5 door nah ini nih yang baru ya Jimny 5 door nih nah ini udah ada dibocoran update tapi aku gak tau sih nanti keluar langsung atau gak di next update aku belum tau guys pastinya yang pas ini udah keluar dibocoran update Jimny 5 door ya oke lanjut berikutnya yaitu adalah Toyota Wheel VS tahun 2002 nah ini aku juga baru denger nih namanya ya Toyota Wheel VS guys ini desainnya unik juga ya kayak mobil apa ya ini ya desainnya ya kayak gak asing gitu loh guys desainnya nah berikutnya disini ada truck ya truck Scania ya jadi kalo kalian tau di mobil komersial di dealer mobil komersial Bekasi itu kan ada kayak kepala kontainer Scania ya itu kan kepalanya doang tuh nah sekarang ini mungkin di next update bakal ada gerbong-gerbongnya juga nih ini oke kita lanjut ke mobil berikutnya yaitu adalah Lamborghini nih guys ini adalah Lamborghini baru ya Lamborghini baru lagi yaitu adalah Lamborghini Gallardo ya dan disini juga Lamborghini Gallardo ini muncul berbagai tipe ya mungkin salah satunya disini ada ada Super Leggera ada LP 574 Sudrakors dan juga ada yang Super Trofeo Stradale ya jadi banyak tipe-tipe nya ini juga ada yang Polisi nih kalian bisa lihat disini di tengah-tengah ada Gallardo yang Polisi ya keren banget nih oke lanjut berikutnya ini dia ada dua mobil listrik baru dari Kia ya yang pertama ada Kia EV6 dan juga ada Kia EV9 ya nah ini dua mobil listrik yang aku tunggu-tunggu juga ya karena kedua mobil itu desainnya cakep guys dan untuk mobil ini dia juga ada animasinya nih guys jadi kalau kalian tahu di Kia EV9 itu di bagian hatimnya ada kayak matrix-matrix LED gitu yang bisa di setting dari head unit untuk bentuk-bentuknya nah di CDID ini juga ada ya cuman nggak bisa kita setting-setting bentuknya ya dia cuman animasi waktu kita nyalain mobilnya guys oke lanjut ke berikutnya disini ada tambahan fitur baru ya yaitu adalah spion auto-retrack guys wih keren banget ya jadi ini spionnya bakal auto-retrack mungkin nggak langsung di semua mobil ya mungkin di awal-awal baru di beberapa mobil aja tapi ini fitur keren banget guys ini fiturnya keren banget jadi kalau kita unlock mobilnya atau kita masuk mobilnya itu nanti spionnya bakal kebuka otomatis ya dan juga ada sendnya juga nih kayak di dunia nyatanya guys oke lanjut ke berikutnya disini ada bocoran map guys ini bocoran map PSD disini ada di bagian dealer bursa mobil ya di dealer-dealer mobil disini juga untuk dealer premium cars itu berubah nggak jadi premium emporium ya untuk nama dealernya dan untuk interiornya ya itu seperti ini guys dan nanti juga bakal banyak banget display-display mobilnya nih seperti yang di contoh ini oke kita masuk ke ongoing project ya pertama disini ada Hilux serangga ya jadi untuk Hilux serangga ini masih di ongoing project jadi kemungkinan belum masuk cepet ya ke CDID ada Hilux serangga nih ini keren banget sih Hilux serangga desainnya lanjut ke mobil berikutnya yaitu adalah ada Brabus nih guys Brabus jadi masuk ke CDID ada 7 jenis guys ada 7 jenis Brabus cuma disini yang baru di reveal itu baru 5 jenis ya yang pertama disini ada Porsche Porsche Brabus ya Porsche Turbo S Brabus 800 Turbo S oke berikutnya yang kedua yaitu adalah Brabus G800 ya Mercy ini G800 dan berikutnya disini ada Brabus G800 yang 4x4 ya jadi ini ada yang 4x4 dan juga ada yang 6x6 seperti ini guys keren banget ya dan berikutnya itu ada Mercedes-Benz GLS yang Brabus ya ini baru 5 yang di reveal jadi gak tau lah 2 nya lagi itu apa ya mungkin bisa apa aja sih Brabus itu banyak sih cuman memang kebanyakan Mercy ini bisa GLE atau Mercedes SL atau Ferrari juga ada Brabus nya ya aku gak tau sih 2 lagi itu atau apa yang pastinya aku gak tau sih ini Brabus ini masuk CDID kapan tapi aku berharap walaupun masuk CDID nanti itu aku berharap bisa dimasukin itu secara perlahan-lahan ya karena kalau 77 nya masuk wah itu gak sanggup beli aku guys karena mahal-mahalnya ini aja yang S800 Brabus ini itu bisa sampai 12M atau 14M ini waktu itu aku beli ya apalagi yang G806x6 wah itu udah bisa berapa guys harganya mungkin bisa 20M lebih kali ya oke berikutnya masih di Mercedes-Benz itu adalah Mercedes-Benz GLS ya kalau yang tadi itu Brabus yang sekarang ini adalah yang Maibah guys Wih Maibah udah masuk CDID nih udah mau masuk CDID ya disini ada Lamborghini lagi nih ada Lamborghini Liem 007 ya nah ini sebenernya gak tau sih ini udah bakal masuk CDID dalam waktu dekat atau enggak tapi disini udah masuk ya ke bocoran update Lamborghini Liem 007 ini kayak bentuk mobil SUV gitu ya guys ya disini ada Daihatsu Terios facelift ya ya jadi beberapa bulan lalu itu Daihatsu Terios melakukan facelift ya dan bahkan sekarang di video waktu aku bikin video ini untuk Rush juga udah keluar yang faceliftnya ya dan ya ini udah masuk ke bocoran update di CDID guys oke udah ini dia ya mungkin kalian tunggu-tunggu mobil limited apa yang bakal keluar di next update ya di update lebaran kali ini ya aku belum tahu sih guys untuk pastinya itu mobil apa cuman disini udah ada bocoran update disini ada 7 mobil yang pertama itu ya ini aku gak tahu sih paling kiri apa nah di sebelah kanan ini ada Honda NSX ya ada Honda NSX dan kanannya lagi itu ada Honda Brio tapi ini Honda Brio nya udah gak standar ya ini mungkin udah dimodif ya jadi Honda Brio balap gitu guys oke lanjut ke sebelahnya disini ada Bug Mono ya BAC Mono nah ini kayak mobil yang mirip F1 guys bentuknya cuman dia tetep straight regal dan berikutnya disini ada Nissan Juke ya Nissan Juke yang balap juga nih guys oke di sebelahnya disini ada GR Yaris tapi ini bukan sebarang GR Yaris guys karena ini adalah GR Yaris GRMN ya jadi versi yang lebih track ready lagi dari GR Yaris biasanya dan disini di sebelah kanan ya ini ada Honda Type R ya ya sebenernya Honda Type R yang generasi ini tuh udah ada di CD ID cuman gak tahu deh mungkin ini versi yang tunenya ya oke jadi itu dia dan untuk 7 mobil ini mungkin lebih besar kemungkinannya untuk masuk di CD ID revamp next update ya dibandingkan mobil-mobil lainnya maksudku guys dibandingkan Brabus gitu ya itu kayaknya belum masuk deh untuk di next update ya oke berikutnya disini ada Toyota Velfire guys ya jadi disini ada Toyota Velfire jadi setelah Toyota Alpert dan Lexus LM baru masuk ke CD ID disini juga ada Toyota Velfire ya sekarang yang masuk ke CD ID oke kita lanjut ke mobil berikutnya itu ada dari BYD guys ya jadi ada dari BYD Dolphin untuk seal sama Ato 3 dia belum keluar bocorannya ya tapi disini udah ada yang BYD Dolphin nya nih udah masuk ke bocoran update oke lanjut ke mobil berikutnya yaitu adalah Honda S660 ya nah ini Honda S660 udah masuk ke bocoran update oke kita lanjut ke mobil berikutnya wuh ini dari Nissan nih guys ini adalah Nissan Serena C28 ya ini Nissan Serena terbaru yang bahasa desainnya tuh udah pake bahasa desain Nissan terbaru guys jadi lebih cakep ya lebih futuristis gitu desainnya oke berikutnya disini ada Maserati MC20 versi 20 ya oke disini ada Maserati oke terakhir disini ada Ferrari FF guys ya jadi Ferrari FF udah masuk ke bocoran update ini Ferrari yang desainnya keren sih menurutku kayak desainnya apa ini ya kayak Grand Tourer apa bukannya ini kayak desainnya tuh belakangnya hatchback gitu guys keren 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 oke guys jadi bikin sih kita coba di video kali ini di video kali ini aku udah membahas bocor-bocoran update yang kemungkinan bakal masuk di next update atau di update berikutnya ya karena tadi banyak banget update bocoran-bocoran update-nya pasti gak semuanya langsung masuk ke next update ya mungkin di next-next update-nya lagi oke kesini mungkin untuk tanggal update-nya guys kalau nggak di sebelum lebaran atau di hari lebarannya atau di setelah lebarannya ya ya pokoknya di sekitaran-sekitaran hari lebaran lah ya oke kesini mungkin segitu aja buat video kali ini jangan lupa subscribe like, komen, dan share video sebanyak-banyak ya guys ya di subscribe ya guys karena masih banyak dari kalian yang nonton tapi belum subscribe dan jangan lupa juga join uskort iva.gt link ada di deskripsi dan jangan lupa follow instagram iva.gt link ada juga ada di deskripsi ya guys ya oke kesini mungkin segitu aja eh good bye